Intro Semoga semua jumpa lagi bersama kita disini di pediksi update Untuk pediksi terakhir kita kali ini kita cuma ada 3 laga aja yang kita analisa untuk kita pakai nanti malamnya Dimana untuk 3 pediksi kita kali ini dipastikan kita telah menganalisanya Kita telah memilih banyak laga yang akan bermain di laga nanti malamnya Dan kita melihat cuma ada 3 laga yang bisa menurut kita akan JP nanti malamnya Dan sebelum kita lanjut ke pediksi kita kali ini Alangkah banyak kalian yang baru saja berkunjung ke channel pediksi update Langsung saja subscribe channel kita supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi pediksi terupdate dari pediksi update Oke sahabat teman-teman semua untuk pediksi terupdate kita yang pertama disini Dimana kita ambil di Liga Championship Dimana disini ada waiting akan menjamu full ham Dan sebelum kita lanjut mari kita lihat dari segi pemain yang akan absen di pertandingan nanti malam Dan kalau kita lihat untuk di kubu sang tuan rumah ini Dipastikan akan ada 4 pemain yang akan absen di pertandingan nanti malam Dan di kubu sang penantang full ham dipastikan akan ada 1 pemain yang tidak akan bisa main untuk pertandingan nanti malamnya Dan kalau kita lihat dari segi perform dan head to head di antara kedua klub ini Kalau kita lihat perform rating ini untuk di 5 laga terakhir yang mereka mengoleksi cuma 1 kali kemenangan 2 kali kalah 2 kali Untuk di 5 laga terakhir dari rating sendiri dimana mereka awake ke kandangnya Kinderminster Dan menderita kelahan dengan skor 2-1 Sedangkan di kubu full ham sangat penantang Untuk di 5 laga terakhir yang mereka cuma mengoleksi 1 kali kemenangan juga 1 kali kalah 3 kali Hasil sedih Untuk di laga terakhir dari full ham ini dimana mereka awake ke kandangnya Bristol City Dan mengoleksi kemenangan tipis 0-1 Jadi kalau kita lihat dari segi head to head pertemuan kedua klub ini Dari segi head to head Dimana santuan rumah rating ini mengoleksi 2 kali kemenangan berturut-turut atas full ham Dan di kubu full ham juga mengoleksi 2 kali kemenangan atas rating ini Dan untuk 1 laga lain itu berakhir dengan seri ataupun imbat Dan kalau kita lihat untuk papan peringkat kedua klub ini di Liga Championship Dimana santuan rumah rating ini berada di posisi ke-21 Dan sedangkan sang penantang full ham ini berada jauh di posisi ke-3 dengan perolehan 45 poin Setelah kita mereview untuk pertandingan ini Untuk pedisi kita kali ini kita lebih mengunggulkan Akan terjadi laga imbang untuk kedua pihak kali ini Untuk pedisi skornya kemungkinan bisa terjadi 1-1 Dan sedangkan untuk dinilai handicapnya nanti malam Dimana full ham sang penantang ini mepur 1 bola Untuk permainan ini saya sarankan untuk bermain memenggang rating santuan rumah ini Dengan menahan 1 bola dari full ham Itu saja pedisi update kita yang pertama Kita ke pedisi update kita yang kedua Dimana kita terbang ke Liga English 1 Dimana disini ada Sunderland akan menjamu lingkol Dan kalau kita lihat dari segi perform ataupun pemain yang akan absen Untuk di keusang tuan rumah ataupun di keusang penantang Dipastikan untuk permainan nanti malam dipastikan semua akan bermain full team Dan kalau kita lihat dari segi perform dan head to head di antara kedua klub ini Kalau kita lihat dari keusang tuan rumah Sunderland ini Untuk perform di 5 laga terakhirnya mereka mau leksi 2 kali kemenangan 1 kali kalah 2 kali seri Untuk di laga terakhir dari Sunderland ini Dimana mereka way kekandangnya way kombe Dan berakhir dengan skor imbang 3-3 Sedangkan di kebuling kol sang penantang Untuk di 5 laga terakhirnya mereka mau leksi 1 kali kemenangan 3 kali menderita kealahan dan 1 kali hasil seri Untuk di laga terakhir dari lingkol ini Dimana mereka menjamu All-Star United Dan mengoleksi kemenangan dengan skor 2-0 Dan kalau kita lihat dari segi head to head pertemuan di antara kedua klub ini Untuk di 5 pertemuan kedua klub ini Dimana sang tuan rumah Sunderland ini mengoleksi 3 kali kemenangan atas lingkol Sedangkan lingkol sang penantang untuk di 5 pertemuan dengan Sunderland ini Cuma mengoleksi 1 kali kemenangan Dan untuk di 1 laga lain itu berakhir dengan seri ataupun imbang Dan kalau kita lihat untuk papan peringkat kedua klub ini di liga Inggris 1 Dimana sang tuan rumah Sunderland ini masih kokoh di posisi kedua Sedangkan sang penantang yang lingkol ini berada di posisi ke-19 Setelah mereview untuk pertandingan ini dari segi kekuatannya Untuk pertandingan ini kita lebih condong Akan terjadi laga kemenangan tipis atas Sunderland nanti malam Untuk pendeksi skornya kemungkinan bisa tipis aja 1-0 Ataupun bisa imbang nanti malamnya Jadi untuk pendeksi kita kali ini Kita mempengar Sunderland sebagai pemenang 1-0 Dan sedangkan untuk dinilih handicapnya Dimana Sunderland ini mempulatminya 1 seperempat bola Untuk pertandingan ini dari nilai handicapnya Saya sarankan untuk bermain bertahan Memegang lingkol ini dengan menahan 1 seperempat bola dari Sunderland Itulah dia pendeksi terapi kita yang kedua Kita akan pendeksi terapi kita yang ketiga Dimana kita terbang ke 3 Inggris 2 Dimana disini ada Forest Green vs Colchester Kalau kita lihat dari segi performa Ataupun kekuatan di antara kedua klub ini Untuk pemainnya absen dulu Kita pastikan semua pemainnya Bermain nanti malamnya akan bermain full time Kalau kita lihat dari segi head-to-head dan performa kedua klub ini Untuk perform santuan rumah Forest Green ini Di 5 laga terakhirnya mereka mau eleksi 2 kali menang 1 kali kalah 2 kali seri Untuk di laga terakhir dari Forest Green ini Dimana mereka menjamu X-Stator Dan berakhir dengan skor imbang 0-0 Sedangkan di kubu Colchester sang penantang Untuk di 5 laga terakhirnya mereka tidak pernah mengoleksi kemenangan Bahkan 4 kali menderita kekalahan dan 1 kali seri Untuk di laga terakhir dari Colchester ini Dimana mereka away ke gandang Yastleton Dan menderita kekalahan dengan skor 2-1 Dan kalau kita lihat dari segi head-to-head pertemuan kedua klub ini Dimana santuan rumah Forest Green ini lebih menominasi dengan Pertemuan 3 kali kemenangan atas Colchester ini Dan di kubu sang penantang Colchester ini Di 5 pertemuan dengan Forest Green ini Mengoleksi 2 kali kemenangan Dan kalau kita lihat untuk papan peringkat kedua klub ini Di Liga Inggris 2 Dimana sang tuan rumah Forest Green ini Berada koko di posisi pertama dengan perolehan 48 poin Sedangkan sang penantang Colchester ini Berada jauh di posisi ke-22 Dengan perolehan 22 poin Setelah kita menganalisa untuk pertandingan ini Untuk pendisi kita kali ini kita lebih mengunggulkan Forest Green ini santuan rumah Bisa mencuri penuh untuk pertandingan nanti malam Dan kemungkinan bisa telak untuk kemenangan Forest Green ini Untuk pendisi skor kali ini kita memprediksi Kemungkinan skor bisa terjadi 2-0 Untuk kemenangan Forest Green Dan sedangkan untuk dinilai pasarannya di nanti malam Dimana Forest Green ini mempul atau minat 1 bola Untuk pertandingan ini saya sarankan untuk bermain memegang Forest Green ini Dengan mempul 1 bola Oke teman-temanku semua Pendisi update Itu adalah dia pendisi terupdate terjaduk kita Untuk share untuk bermain di laga nanti malamnya Semoga ini bisa dipakai bahan referensi Untuk bermain di pertandingan nanti malamnya Saya dari Pendisi Update Pamit Salam Olá, raga Terima kasih.